Intro Ya pemirsa kalau misalkan berbicara sosok seorang pasangan yang baru ini kayaknya ubu-ubu banget, unyu-unyu banget karena pasangannya ini tidak muda lagi, sudah dewasa tetapi kayaknya keromantisan mereka, kemesraan mereka ini seolah-olah mereka itu masih ABG banget gitu Tujuh banget, apalagi kalau kita melihat seorang Kang Sule yang biasa membuat orang itu tergelak, tawa Betul Bisa melihat dia itu tersipu-sipu malu karena kita juga tahu Sule itu adalah seseorang tidak pernah kehabisan berkata-kata tapi terkadang dia bisa speechless dihadapan seorang Natalie Hoscher apalagi itu mereka tuh ya kalau ada saling mengeluarkan jurus rayuan gombalnya aduh dunia serasa milik berdua yang lain ngontrak saja Setuju sekali, apalagi kalau misalkan dilihat dari pasangan ini kayaknya mereka itu klop kalau misalkan Kang Sule-nya memberikan gombalan Natalie-nya pun membalas dengan gombalannya juga gitu jadi emang udah klop gitu jadi meskipun ada kabar yang konon katanya mereka akan segera melangsungkan pernikahan kalau memang iya benar adanya kita aminkan aja dan kita tunggu undangannya seperti apa Betul tetapi sepertinya sampai dengan saat ini mereka juga belum memberikan tanda-tanda kapan, dimana, dan seterusnya tetapi adalah informasi yang kami dapatkan bahwa berkas mereka sudah didaftarkan artinya harusnya dalam waktu yang sangat dekat ya tapi kalau dipikir-pikir cocok iya terus kemudian juga sama-sama romantis ya kan keluarga mendukung bahkan anak-anaknya juga sekarang udah seperti Rulia dikatakan sudah memanggilnya bunda dan bahkan mengakui bahwa wah ini pasangan yang bucin banget katanya betul sekali kalau pun memang mereka akan segera melangsungkan pernikahan kita doakan yang terbaik aja mudah-mudahan ini menjadi pernikahan yang terakhir kalinya untuk Kang Sule dan menjadi keluarga yang dan mungkin kita lihat aja langsung beritanya seperti apa ini dia komitmen cinta Sule dan Natalia Holzer menuju titik klimaks pernikahan mereka sepertinya sudah satukan niatan hati agar cinta segera dihalalkan dalam ucapan ijab kabul kini tinggal cari waktu yang pas untuk digelarnya prosesi pernikahan ketika rencana nikah terucap setidaknya beberapa persiapan seperti urusan administrasi mulai dilakukan Sule dan Natalia lantas demi melacak apakah Sule sudah mengurus berkas nikah tim insert mendatangi pihak KUA Tambun Selatan dan sebuah pengakuan mengejutkan diungkap pihak KUA benarkah Sule diam-diam telah mengurus berkas nikah? belum ada pengajuan dari saudara Ntis Utisna alias Sule untuk pendaftaran atau KUA mengajukan numpang nikah numpang nikah ke calon istrinya ke tempat calon istrinya belum sampai saat ini belum ada ya entah besok atau rusak saya tidak tahu tapi untuk saat ini sampai hari ini tidak ada yang apa-apa, yang apa-apa tunggu aja nanti ya tunggu aja nanti kalau informasi ya kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak tapi kalau yang beredar di WA memang pada hari ini berkas pengajuan pernikahan atas nama Ntis Utisna sudah masuk ke desa Lambangsari tapi itu kan tidak bisa dikatakan valid berita itu karena hanya beredar di WA saja ya informasinya seperti itu mengantongi informasi bahwa Sule telah mengajukan berkas nikah ke pihak desa Lambangsari Tambun Selatan tim Insert pun segera mencari tahu kebenaran kabar tersebut tanpa menunggu lama tim meluncur ke kantor desa Lambangsari Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat serta berhasil mengulik lebih dalam terkait kabar Sule sudah daftarkan diri untuk menikah dari hasil penelusuran tim Insert benarkah pihak aparat desa Lambangsari sudah mengetahui tanggal serta di mana lokasi Sule akan menikah? betul mbak jadi tadi untuk asistennya Kang Sule sudah datang ke kantor desa dan menyerahkan berkas-berkas keperluan untuk ke KUA itu sudah dilayani oleh pelayanan, dibuatkan NA dan berkas-berkas yang dibutuhkan sekarang sudah dibawa ke kantor KUA kalau berkas-berkas yang diajukan mengkang Sule itu kan sesuai dengan standar untuk pelayanan itu kakak, kakak dari suami istri, calon ya, calon yang perempuan dan laki-laki, KTP laki-laki dan perempuan, terus juga pelaksanaan, rencananya di mana, nah itu seperti itu mbak doakan yang terbaik lah, mau cepat, mau lambat, yang penting kan lancar doakan dari netizen juga baik-baik semua dari semua juga baik cuma ini ada sedikit komitmen yang harus kita jaga lah ya, jadi bukan berarti kita gak mau ngasih tau, yang jelas yang jelas tunggu aja lah tunggu aja, pasti akan terrealisasi tahun ini apa tahun depan? apa? tahun ini apa tahun depan? ya tunggu aja, aku bilang tunggu aja, bisa tahun ini, bisa tahun depan alhamdulillah aku senang banget sebagai anak pertama aku berusaha untuk memiliki adik-adik aku memberikan pengertian dengan kondisi selama ini jadi intinya kalau aku berdua, yang terpenting itu saat ini berusaha untuk membahagiakan beliau orang-orang perempuan, jadi saat ini aku berusaha untuk membahagiakan Aya terus juga aku melihat Aya memang ada keseriusan, terus juga di sisi lain juga kita ada sama sangat berkasihan, sebenarnya sama Aya, ya itu giliran Aya-nya jadi benar-benar ini apa, intinya support banget diam-diam, Sule bergerak untuk mempersiapkan pernikahan dengan Natali ketika urusan pernikahan mulai dilakukan setidaknya restu keluarga sudah dikantongi Sule dan Natali sementara pihak keluarga Natali belum bisa memberi keterangan maka inilah support anak-anak Sule menyambut kehadiran calon ibu tak hanya terlihat akrab, anak-anak Sule yang malam tadi memberi kejutan di panggung acara Santoy Trans TV mulai memanggil Natali dengan panggilan bunda betapa Natali sudah menjadi bagian keluarga serta pengganti almarhumah Lina Zubayeda soalnya di Whatsapp juga katanya dari mulai sekarang kita panggil bunda oke bunda jadi baru hari ini panggil bunda kita panggil bunda oke, nah kalau gitu hari ini kita meresmikan anak-anak kekang Sule panggil bunda sama Anda dan ini, satu lagi apa lagi? tadi kan video callnya gak diangkat tiba-tiba ada yang voice note panjang kamu ngapain katanya? gak ngangkat video kau tapi katanya ada cowok disana jadi hari ini sekaligus ada di Trans TV jadi bunda Natali show 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 luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa bunda ya kan? luar biasa bunda putri panggil bunda atau mengharuskan kan itu juga harus menghargai dan juga juga bagaimana caranya ini membahagiakan orang tua di balik restu yang diberikan Rizky, putra sulung Sule sejatinya menyimpan cemburu ia mengaku benar-benar terganggu melihat sang ayah dan Natali yang tengah dimabuk asmara bahkan Rizky mendapuk Sule dan Natali sebagai pasangan paling bucin lebih dari itu benarkah Rizky meminta sang ayah segera menikah agar dirinya pun bisa mulai merancang persiapan untuk naik pelaminan kalau aku pribadi kemarin sempat apa jelas sama ayah sama Ate karena kan aku sekarang sendiri jadi aku tuh terlalu terganggu lah dengan kebucinan mereka karena melihat eksplor ayah dan Natali melihat aplikasi Tok Tok ayah dan Natali hampir semuanya saya cemburu gitu loh ya kalau aku sih apa kalau aku pribadi sih lebih aku tidak kalau aku pribadi lebih memilih untuk kebahagiaan mereka berdua lah karena aku tahu banget perjalanan ayah mendapatkan Ate kayak gimana jadi pengennya cepat disahin ya anak-anak putri cepat disahin karena kalau udah disahin kan otomatis saya dibebaskan dan cepat juga saya gitu kalau sama gitu kalau sama dan Sule akan melepas status Duda inilah momen yang tentunya di Nanti Sule betapa tidak betapa tidak jerit batin akibat perceraian hingga kematian sang mantan istri meninggalkan nestapa dan getir hati Sule tersayat sembilu tak hanya itu lika-liku jungkir balik Sule mencari pasangan dengan berpindah dari satu hati ke hati lain setidaknya meninggalkan luka tapi luka batin itu sembuh ketika Natali hadir pada titik inilah Rizky Fabian menyebut bisa jadi sasak Natali adalah wanita yang dikirim sang almarhumah ibunda untuk menggantikan posisinya di samping Sule setelah gak adanya almarhumah mama kan ayah masih sangat terpukul ayah masih sangat sedih dan dari situ kita belum pernah menemukan sosok ayah yang memang tersenyum balik satu sama mama bahagia gitu dan ketika ayah memperjuangkan mencoba dekat dengan A, B, C seperti mungkin tidak serak terus dan ayah masih tidak bisa merupakan almarhumah dan mungkin ini juga jalan dari almarhumah dengan adanya A, D dan ya gak tau kenapa ya mungkin ketika memang ketika A ada di kehidupan kita ya kita pun merasa nyaman kita pun merasa ayah kembali lagi seperti ayahnya aku melihat memang disitu ada satu hal yang memang eee apa dari A itu luar biasanya tuh karena bisa dekat dengan kita-kita menerima kita terus yang pastinya bisa pengertian sama ayah itu sih sebenernya makin dekat makin dekat seneng banget ya kalau melihat hubungan yang bisa berjalan dengan lancar dengan mulus direstui oleh anggota keluarganya yaudahlah kita juga mendoakan supaya bisa disegerakan dan disegerakan juga seorang Rizky Febien untuk bisa segera mendapatkan pasangan jadi nanti kalau pas terima-terima tamu untuk pernikahannya Kang Sule dengan ate Natalie Holscher juga atau nanti akan menjadi bunda pastinya Iki jangan sendirian ada yang berdampingi ada yang berdampingi masih ada waktu Koki tenang aja kita doakan kita aminkan satu Indonesia Raya amin nah ini kan kalau terus